Pembulian memang hal yang ada di mana-mana, tapi bukan hal yang untuk diwajarkan. Tapi separah apa lu pada pernah melihat pembulian? Gua liat di Indonesia sih udah banyak yang aneh-aneh. Tapi, Amerika! Somehow mereka punya another level. Separah-parahnya bullying di Indonesia. Entah kenapa tuh Amerika tuh punya satu level selalu di atas segala macam pembulian. Kali ini gua bakal ngobrolin seseorang yang dibully sama orang tuanya sendiri di sekolahan. Kok bisa begitu? Michigan woman charged with targeting own daughter in catfishing scheme. Jadi seseorang di Michigan itu ditangkap karena dia melakukan catfishing sama anaknya sendiri. Apa itu catfishing? Catfishing tuh ngehode. Bukan ngehode sih, tapi lebih populer tuh ngehode catfishing tuh sama kegiatan ngehode. Ngehode itu apa ya? Bahasa anak sekarang ya? Jadi dulu tuh kalau ngehode tuh intinya lu cowok, tapi pura-pura jadi cewek di online untuk ngerjain atau nipu atau lain-lainnya. Tapi kata catfishing disini lebih luas. Intinya lu menyamar menjadi orang lain untuk merugikan orang lain. Jadi gak harus ngehode. Oh my God, gua merasa tua banget menggunakan kata hode. Tapi mari kita baca lebih lanjut. Kendra Grell Licari, 42, of Mount Pleasant was arrested and charged one day with two counts of stalking a minor. Two counts of using computer to commit a crime and one count of obstruction of justice. The Morning Sun reported. Oke, jadi gua akan kasih background ceritanya dengan gaya bahasa yang lebih sederhana dan dipermudah ya untuk kalian. Suatu hari kita sebutlah anak namanya Mawar gitu ya. Dia ini masih remaja, jadi kita samarkan aja. Jadi tiba-tiba tuh handphonenya dipenuhi sama pesan-pesan bully gitu terhadap dirinya. Dari siapa ya? Dari orang yang dia gak ketahui gitu. Ya pesan-pesannya mungkin kayak jelek lu, jablay lu, haha cewek murahan, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya mungkin kalau lu pada udah gede gitu kayak bodo amat, haa orang ngiseng segala macem gitu. Tapi lu bayangin lah kalau ini terjadi sama diri lu waktu lu masih SMP misalnya gitu. Ya pasti lu gak nyaman gitu. Gak semua orang bisa nyaman dikata-katain. Yang intinya dia aduin inilah ke emaknya. Terus emaknya bilang, wah ini temen kamu kali di sekolah, coba kamu cari tahu gitu kan. Nah keesokan harinya pembulian itu masih terus terjadi. Cyber bullying ini tambah parah dengan pacarnya si Mawar ini juga kena bully. Sebut aja namanya Budi. Jadi Budi sama Mawar itu dapet SMS, dapet WA, dapet DM yang kasar dari anonimus anonimus gak dikenal gitu. Akhirnya si Likari sama orang tuanya dari si Budi itu lapor ke sekolah. Ini ada apa ya? Kok tiba-tiba anak kami dibully sama siapa orang gak dikenal? Ini di Amerika ya yang sistem sekolahannya kadang aneh gitu. Mereka pun masih mau berjuang untuk berusaha menyelesaikan pembulian ini. Oh sudah pasti dong negara-negara lain pasti juga suka gitu menyelesaikan kasus pembulian di sekolah gitu. Dan ternyata ya susah dicari-nya karena mereka ini murid yang gak gimana-gimana amat di sekolah. Bukan murid yang populer, bukan juga murid yang suka bikin masalah. Jadi bingung gitu ini siapa. Tapi orang-orang pasti sudah ngira kalau ini itu pelakunya adalah orang-orang di sekitar mereka. Minimal teman sekelas mereka atau teman satu sekolah. Karena pembuliannya itu selalu mengaitkan kegiatan sekolahan mereka. Nah anonimus-anonimus ini ngebully dia dengan kondisi-kondisi yang kayaknya emang cuma orang yang di sekolahan yang bisa tahu. Dia dikunci, dia suka kamar mandi sama temannya, duduk di depan. Itu kan cuma orang yang hadir pada masa itu atau tahu informasi itu minimal adalah orang yang ada di sekolah itu. Jadi orang-orang ini sudah mulai mencurigai satu sama lain ini siapa pelakunya. Dan ini berlangsung berhari-hari-hari-hari dan berhari-hari terus. Sampai akhirnya kasus ini dilaporkan ke polisi. Karena sekolah udah nggak bisa bantu apa-apa. Karena udah susah gitu loh. Dan nggak ketemu-temu soalnya. Dan akhirnya di polisi pun ini susah banget dicari. Dan dari bahasanya sih polisi bilang juga ini bahasanya bahasa anak sekolahan gitu. Bukan orang luar. Jadi sekolahan pun masih mencurigai sekitaran di sekolah itu siapa yang melakukan pembulian. Ini intermezzo ya. Jadi waktu itu di sekolahan gue itu ada kasus orang melakukan apa ya. Tindakan melanggar peraturan sekolah dah. Yang dimana kebetulan mereka itu bikin ulah, bikin perkara ketika lagi ada tamu ke sekolahan gue. Terus tiba-tiba dimarahin kita semua gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu pelakunya siapa. Gue pun juga nggak berusaha melindungi. Karena ya siapa? Gue nggak tahu gitu. Tapi kocak banget waktu itu disuruh tutup mata gitu kan. Ayo tundukin kepala. Ngaku sekarang angkat tangannya. Biar teman-temannya nggak ada yang lihat nih. Ayo buruan ngaku. Terus pelan-pelan ke depan gitu. Yang nggak ada yang mau lah yang ngaku gitu kan. Gue penasaran apakah Amerika juga melakukan hal yang sama seperti ini gitu. Lagian kan kalau misalnya lo ngaku ya angkat tangan gitu ya. Gue sih iseng ya bakal ngintip siapa dia. Atau minimal gue nggak usah ngintip deh. Pasti kan kerasa ya bangun dari kursi sekolahan. Gue nggak tahu kursi sekolahan kayak gimana bentukannya. Sekarang dulu kan meja gede sama kursi kayu gitu. Jadi lo keluar dari kursi dan meja pasti gede kan. Terus kalau dia ngelangkah tuh pasti kedengeran dia dari sudut yang mana. Iya nggak sih? Nah gue ngebayangin pas gue cerita tadi tuh kayak ini Amerika juga melakukan itu nggak ya? Everybody go to your class. Sit down gitu kan. Heads down. And raise your hand if you bully, mawar, and booty gitu. Kocak banget sih pasti kayaknya nggak bakal terjadi sih. Oke balik ke topik utama. Menurut polisi ini udah mengkhawatirkan dan cukup berbahaya. Karena terus berlangsung berhari-hari. Karena kayak di-stalk diikutin dan diketahui gitu. Pergerakannya di sekolah kayak gimana. Jadi berbahaya nih apalagi mereka anak kecil gitu kan. Akhirnya masuklah ke federal. Jadi FBI turun tangan. Dan tentu saja FBI punya ranah hukum yang lebih ruas daripada polisi beberapa state di Amerika. Dan FBI punya banyak alat yang lebih canggih. Yaitu adalah untuk mengedeteksi IP kira-kira siapa nih yang ngirim ini dari IP yang mana. Dan surprise-surprise ternyata yang melakukan adalah ibu dari mawar sendiri. Likeri was eventually identified as the culprit in the late spring when FBI analysts identified her IP address as those used to send the cruel message. Haa? Ibunya sendiri membuli anaknya? Iya jadi ini adalah hal yang sangat-sangat aneh. Hal yang sangat-sangat wadaw sekali. Yang sangat-sangat gimana ya kayak. Haa? Tapi no kok ibunya bisa tau anaknya ngapain di sekolah kok tau lagi di kunci rambutnya. Itu mungkin bisa ketahuan ya pas lagi berdekat di rumah. Tapi kok tau ke kamar mandi itu bareng sama temen-temennya. Tapi kok tau gitu lagi pacaran sama siapa. Tapi kok tau gitu suka nongkrong di mana. Kan ibunya nggak sekolah ibunya cuma di rumah gitu. Apa yang terjadi gitu? Ternyata ibunya itu jadi guru penjas di sekolahan dia. Jadi makanya si mawar ini bisa diliatin sama Likari alias emaknya itu ngapain aja di sekolah. Pake-pakean apa. Nongkrong sama siapa. Gaulnya gimana. Ke kamar mandinya gimana. Duduk di row berapa. Dan lain-lain. Wah ini mengerikan banget. Dan emaknya ini tuh bener-bener kayak niat gitu. Bukan kayak cuman iseng ngeprank. Bukan cuman kayak ngerjain tersurprise. Kamu ulang tahun ke 17. Ini hadiahnya alat kosmetik dan PS5. Dan tiket ke Jepang dan jangan balik lagi gitu. Oh gue mau sih orang tua gue bilang begitu. I take it. Seniat apa sih No? Ya pertama dia melakukan ini berhari-hari. Berhari-hari dan sangat banyak. Barberi told the morning sun that his office have since compiled 349 page of text and social media correspondence implicating leakery. Jadi total yang ketawa nih ya dan dicatat gitu ya. Ada 349 pesan, DM, bahkan ga hanya itu ada meme, foto anaknya di photoshop jadi jelek gitu. SMS, pesan WA dan lain-lain. Totalnya 300-an. Dikirim. Niat banget dan buat apa gitu? Why? Ngapain? Ada hal lagi yang bikin otak lu pasti kesel kalau orang tua ini niat banget adalah orang tua ini sengaja menggunakan bahasa anak remaja di sekolahannya untuk ngeledek anak-anaknya. Jadi dia bener-bener niruin, mimicking. Terus ya tentu saja dia nge-stalk. Dia ngikutin anaknya sama pacarnya kemana aja, bisa diledekin apa, bisa dikerjain apa, bikin kata-kata apa ini yang paling nyut, paling nyakitin anak gue. Dan yang terakhir dia pake VPN. Dia niat banget maksudnya, lu kan bisa aja gitu pura-pura jadi orang tolol, anonimus gitu, ga usah pake VPN. Tapi mah ini seniat itu. Dia sampe pake VPN gitu, biar ga ketahuan sama anaknya. Bahkan sama polisi dan orang tuanya. Sampe akhirnya FBI bisa turun tangan. Lu ngerjain anak lu, ngebully anak lu, pake VPN. But confronted with evidence against her, Lee Carey reportedly made a full convention. Jadi ketika ditunjukkan bukti-bukti, ditangkap di pengadilan, dia mengaku bersalah. She was released on 5000 bond following her arrangement Monday, while she has not divulged the motive for her action. She is due back in court on December 29 to determine if there is sufficient evidence to proceed with a trial. Jadi dia sampe sekarang ga ngasih tau apa alasannya. Motif dia, reason dia, dan apapun yang menggerakkan dia untuk melakukan ini, sampe sekarang dia ga mau ngasih tau, dia ga bilang, dia bener-bener tutup mulutnya. Which is crazy. Itu yang bikin masalah ga sih? Motifnya gitu loh. Kita kan yang ikutin penasaran, alasan lu tuh apa sih ngebully anak lu sendiri? Dan di beberapa hal yang gua baca di online, katanya hubungan anak dan emak ini baik-baik saja. Mungkin ga spesial, mungkin ga kayak best mom and best daughter, tapi kayak yaudah gitu aja. Bahkan si anak itu nangis dan ga mau emaknya dipenjara. Karena dia tau itu emaknya. Dan kalo emaknya dipenjara, ya dia susah hidup tanpa emak. Ingat temen-temen, dia nih masih remaja, bukan anak umuran 27 udah kerja dan lain-lain. Dia masih bocil, masih sekolah. Tapi emaknya dipenjara, karena ngebully dia. Ngestalking dia, dan nge-cyberbullying dia sama pacarnya. Bahkan sampe ditangkep FBI. Emak lu ditangkep FBI. Amerika lu kenapa sih? Gua ga tau apakah emaknya ini dalam gangguan obat-obatan, atau emaknya ini emang ada gangguan psikologi. Tapi gua pasti bisa jamin ini pasti ada pengaruh dari gangguan psikologi. Pasti emang sakit. Pasti ada syarafnya yang keram, atau keselewa, atau apa. Tapi di bagian pala gitu. Kena bola basket kali pas ngajar penjas, gua ga tau. Tapi, I don't know man. It's just... Wah... Kenapa? Dan mungkin salah satu alasan yang membuat gua akan terus bertahan hidup, adalah pengen tau alasan orang ini melakukan ini ke anaknya tuh apa gitu. Kenapa sampe ngebully anaknya? Dimana hubungan mereka ya? Biasa-biasa aja. Ga ada dendam, ga ada masalah keluarga. Tau-tau ngebully anaknya. Dan niat banget sampe pake VPN. Terus tujuannya apa? Komen di bawah kolom, menurut kalian ini tujuannya apa? Kayak motif emaknya nih apa? Yah, itulah dia lagi-lagi yang nobening ngajakin kalian untuk diskusi bareng tentang hal-hal aneh yang terjadi di Amerika. Kalo kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support, gua jangan lupa klik tombol subscribe. Dan kalo kalian mau support gua lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung di sana untuk join membership dari channel ini. Dan kalian bisa mendapatkan banyak pers. Salah satunya adalah join private discord gua. Sekali lagi, gua ga suka bullying di sekolah. Pertama, gua sangat salut dengan sekolahannya yang mau ngurusin kasus pembulian ini. Salut sama polisinya yang mau ngurusin kasus pembulian ini. Salut sama FBI yang sampe turun tangan untuk ngurusin kasus pembulian ini. Keren, luar biasa, dan gua harap banyak negara-negara lain. Selain, bisa seserius ini mengurus kasus pembulian. Walaupun ini bullying-nya cuma beda ya. Kayak, kata ya kalo di Indonesia tuh apa sih? Dilabrak gitu kan, udah ada kontak fisik gitu. Ini bahkan bullying-nya yang bully kayak DM, text message, dan ngemim, dan gimana gitu. Bulli online, cyber bully gitu. Tapi sampe diurusin seserius ini, dan media pun ngangkat kasus ini. Tidak ada dong negara yang dunia pendidikannya itu cuek banget sama kasus bullying, dan lebih mentingin kelengkapan seragam. Ya ga sih? Itulah dia Radio Singham ngebahas kasus bullying di Amerika yang aneh banget. Gua Ando Bening Pabit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound.